Masya Allah Bunda, yang dituju adalah ketika kita makan adalah untuk mendapatkan keberkahan, bukan hidup ini untuk makan, tapi makan memang untuk hidup, artinya ketika kita makan bukan dengan hawa nafsu, tapi tujuan kita makan adalah untuk tenaga, agar ibadah, agar mudah beraktifitas, bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tujuan makan kita bukan hanya adab yang kita jalani, kita ikuti Nabi, tapi jangan lupa niat makan dan juga berdoa. Rasul katakan perut itu bukanlah wadah yang bisa dimasukkan segala jenis makanan, dikatakan teribunan ada satu per tiga untuk makan, satu per tiga untuk minuman, satu per tiga untuk udara. Dan Rasul ketika makan mengunya sampai 40 kali, supaya apa? Pencernaannya enak, enggak ada yang sembelit, enggak ada yang kebebong, apalagi minum teguk tiga kali, pakai tangan kanan, duduk, semuanya sudah diberikan anjuran sedemikian rupa agar apa? Sehat dan maslahat untuk umatnya. Terima kasih.